Badan kaku? Faktor U ya! Pegal dan cepat lelah? Faktor U tuh! Susu kalsium biasa gak bisa ngelain faktor U. Minum Entrasol. Dengan ekstrak zaitun dan profit formula, bantu penuhi nutrisi harianmu. Entrasol. Panggung politik selalu warna-warni. Dimeriahkan ragam rupa politisi dengan gaya santun hingga penuh sensasi. Sejarah tak pernah lupa mencatat. Karena itu, segala tindak tanduk mestinya dipertimbangkan dengan cermat. Karena apa yang sudah dijanji haruslah ditepati. Dan rakyat berhak mengingatkan. Juga menuntut pembuktian. Pada perjalanan merayakan ulang tahun kelima, Mata Najwa mengundang dua tokoh yang punya gaya berbeda. Megawati Soekarno Putri, yang terkenal Irit Bicara, mesti dihadapkan dengan Basuki Cahaya Purnama, yang selalu gemar berkata-kata. Bertugas mewawancarai, Megawati yang malu-malu menjawab tanya. Ahok berhasil memancing lewat bermacam cara. Yang akan muncul dari belakang panggung ini adalah seseorang yang bicaranya selalu ceplas-ceplos. Selalu terbuka. Suka marah-marah. Tak jarang kontroversial. Kita sambut. Gubernur DKI Jakarta. Basuki Cahaya Purnama. Selamat malam, Pak Gubernur. Selamat malam. Jalannya beda ya, udah bukan Pak LT, udah jadi gubernur, jalannya beda. Gimana Pak, baru dilantik Pak Jokowi di istana, masih deg-degan berasanya? Enggak, enggak ada deg-degan, cuma merasa kayak keajaiban dunia aja. Keajaiban dunia maksudnya? Tapi dua tahun yang lalu bareng kok sekarang berdidepan saya gitu. Gitu ya? Yang Bapak mikir apa? Yang ada di otak ketika itu? Lima tahun lagi saya yang di situ, gitu mikirnya. Enggak berani, biasanya berani mentang-mentang ada Pak Presiden. Menjadi gubernur itu artinya adalah menjadi pelayan bagi semuanya, siap melayani. Termasuk malam ini, harus siap melayani para penonton dan pemirsa Mata Najwa di seluruh Indonesia. Enggak bisa-bisa ya dia aja nih. Padahal ngarangnya udah panjang. Oke langsung deh, Gaya Pak Hock-Pahock berani gak di tuan rumah Mata Najwa? Harus berani dong, udah kepepet di sini gimana? Udah ditodong. Udah siap ya, tuan rumah Mata Najwa. Saya akan bantu, begini Pak, jadi kalau Mata Najwa itu biasanya selamat malam, selamat datang di Mata Najwa. Saya disebutkan namanya? Saya udah hafal. Bener? Kok gaya banget? Udah sering diundang ke sini, masa gak hafal gaya itu? Pak, nanti kalau saya pakai tulisan break, itu berarti Pak Ahok break ya. Jangan keturusan, Pak Ahok kalau ngomong kan suka panjang. Durasi, Pak durasi. Kasih tanda dong, tiga menit lagi gitu. Oke, pokoknya tandanya break. Oke, siap ya Pak, saya nunggu di sana. Tiga, dua, satu, Q. Kameranya sebelah sini Pak Ahok. Bismillah. Gak deg-degan ya Pak? Selamat malam. Belum, belum Pak. Oh, belum. Saya kasih. Ini kan KW2, KW2 Naswa. Oke, tiga, dua, satu, Q. Selamat malam, selamat datang di acara Mata Najwa. Saya Ahok, Tuan Rumah, Ibu Kota Jakarta. Mantap. Malam ini, kita akan mengundang seorang toko nasional yang ikhlas melepaskan haknya sebetulnya untuk berkuasa. Siapa dia? Inilah presiden kelima kita, Ibu Megawati. Sepanjang sebuah. Yeay. Ibu. Sepuk tangan sekali lagi Ibu Megawati. Selamat datang Ibu. Silahkan duduk Ibu. Saya Ahok, Ibu. Tuan Rumah, Ibu Kota Jakarta, Ibu. Kita masih ingat dulu di meja yang sama ini, kita lihat Ibu berurai air mata. Tapi jangan dimarahin loh, Ibu. Ada beberapa hal yang saya mau tanyakan sama Ibu. Ibu kok bisa? Kalau orang lain kok ketemu umum partai, Ibu. Udah pemenang, ngapain kasih ke Pak Jokowi? Menang juga gak jelas juga kan? Yang saya ingin tanyakan sama Ibu. Kenapa Ibu bisa ambil kebutuhan seperti itu, Ibu? Saya malah jadi bingung. Apa ya? Saya karena tertarik pada waktu itu, kalau kita ingat, sebelum mulai pemilu, yang namanya media itu kan mencari calon. Dan semua saya lihat, pengamat dan sebagainya begitu, wah ngomongnya hebat sekali kan? Bilangnya kan Indonesia sekarang butuh pemimpin muda, harus ada regenerasi. Terus saya kan mulai mikir ya, padahal saya tahu saya pasti ini menang kali ini. Nah, stop dulu nih, Ibu. Ini stop dulu nih. Yang bilang tahu pasti menang. Ibu juga membuat sebuah keputusan yang agak sebetulnya di dunia politik agak aneh juga. Kenapa mencalonkan Pak Jokowi dan saya di DKI yang surveinya kagak menang sebetulnya? Itu juga mau bingungkan, Ibu mesti jawab dulu malam ini nih. Mungkin itu ya, saya ini ketua umum sekarang paling senior di Indonesia. Ada yang bilang juga mungkin di Asia. Nah, sehingga kan pahit getir pengalaman berpolitik itu mungkin sangat, ya katakanlah mungkin sangat dalam. Dan saya ini kan anaknya Bung Karno dan ayah saya pun karena berpolitik juga mengalami sebuah perjalanan panjang yang tidak mudah. Nah, sehingga kan apa ya, mungkin saya harus mengatakan akibat itu saya menjadi seorang manusia yang boleh dikatakan agak beda lah dengan manusia. Memang ibu beda gue, Bu. Betul kan? Al-Hok ini kan ngomongnya terlalu banyak dan terlalu galak, Bu. Jadi menurut Ibu gimana tuh, Bu? Oh, kalau saya setuju. Betul. Hore, hore, setuju. Ada pembenaran. Ya kan, Bu? Terima kasih, Bu. Saya mesti ngomong dulu, kenapa setuju. Karena ayah saya juga mengatakan, pemimpin itu seperti apa? Nah, tentu kan saya juga bertanya seperti apa ya. Resepnya hanya dua, Pak Ahok. Ya itu apa? Satu, marah. Kedua, kalau mesti teken-teken, kan cuma kita yang teken, Pak. Jadi kertasnya dan sebagainya, jangan kasih orang. Nah, diingat itu, Pak. Udah jadi gubernur. Jadi, malam ini kita putuskan, Ahok boleh marah. Asal teken-nya jangan kasih orang. Merdeka menurut saya adalah seperti bayi yang baru dilahirkan dari rahim ibunya. Bebas menghirup udara segar. Bebas menangis. Bebas tertawa, tanpa rasa takut dan cemas. Itulah dia, kemerdekaan. Bebas berekspresi, bebas berkarya. Itulah sekali lagi, arti dari kemerdekaan.